RSUPM Jamil Padang turut menjadi sorotan publik. Pasca meninggalnya seorang bocah, pasien luka bakar bernama Aldelia asal Aur Malintang, Kabupaten Padang, Pariaman pada selasa lalu. Keluarga Aldelia akan menuntut RSUPM Jamil pasalnya kematian bocah malang itu diduga merupakan suatu kelalaian dari rumah sakit, sehingga Aldelia harus merenggang nyawa di rumah sakit tersebut. Madonna, kakak sepupu Aldelia mengatakan, keluarganya dari awal sudah sangat kecewa dengan pelayanan dan penanganan yang diberikan oleh RSUPM Jamil Padang. Hingga pada akhirnya Aldelia harus merenggang nyawa di rumah sakit tersebut. Dona menceritakan di antara kelalaian pihak RSUPM Jamil, saat-saat terakhir Aldelia sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu kondisi Aldelia sudah tidak sadarkan diri atau kritis. Keluarga saat itu sangat panik karena Aldelia tidak bangun-bangun. Namun setelah dilaporkan, tim medis rumah sakit masih saja abai dan menganggap sepele hal tersebut dan tidak menanggapinya. Hingga akhirnya Aldelia henti jantung, barulah tim medis mulai mendekati bocah malang tersebut. Dona menegaskan keluarganya sangat kecewa dengan perlakuan yang mereka dapat dari RSUPM Jamil Padang hingga harus kehilangan Aldelia untuk selamanya. Ia beserta keluarganya telah bertekad untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban atas kelalaian pelayanan dan penanganan dari pihak RSUPM Jamil Padang. Agar tidak ada korban-korban dari rumah sakit tersebut yang ikut merasakan penderitaan seperti yang dialami Aldelia. Untuk kelalaiannya seperti pasien belum sembuh lukanya sudah dipulangkan. Sudah dipulangkan kontrol kedua kali setelah rawat yang kedua juga tidak dikasih obat pulang. Disuruh kami yang beli obat di luar. Kami tidak masalah beli obat di luar, tapi kan emang seperti itu protapnya atau bagaimana? Atau kami karena orang awam tidak tahu kan, kami kasihan dengan pasien gitu loh. Kalau orang rumah sakit mungkin tidak tahu semuanya penderitaan yang ditanggung. Tapi saya sebagai kakaknya yang mengganti perban merawat lukanya di rumah, saya tahu keadaan almahum ini. Kalau bisa dikatakan setiap orang datang ke rumah itu nangis lihat musibah yang diderita, lihat penyakit yang dideritanya itu. Sementara itu, Sekdaka Padang Pariyaman Rudi Raffinal dirilis mengatakan, pihaknya telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penanganan Aldelia. Rudi mengatakan, Sebelumnya, pihaknya telah membawa Aldelia ke RSUD Padang Pariyaman atas perintah bupati, untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Selama lebih kurang satu minggu di RSUD Padang Pariyaman, Aldelia mulai tampak terlihat membaik. Namun, Aldelia harus dirujuk ke RSUD Padang untuk dilakukan operasi luka bakar. Tadi di rawat rumah sakit Padang Pariyaman, kita monitor terus ini. Kita mendapatkan laporan dari Direktur Rumah Sakit bahwasannya kondisi Adelia sudah mulai membaik. Salah satunya yang digambarkan itu adalah HP-nya sudah mulai naik. Dan bahkan kita dikirimkan foto terakhir Adelia masih yang di rumah sakit Padang Pariyaman, ini kondisinya lebih segar daripada apa sebelum diberikan perawatan waktu Adelia masih di rumah. Nah, kemudian kita mendapatkan informasi bahwasannya penanganan lebih lanjutnya adalah melakukan operasi terhadap luka bakarnya. Yang ini tentunya adalah tidak bisa penanganannya di rumah sakit Padang Pariyaman sehingga Adelia dirujuk. Pada saat dirujuk, kemudiannya keundangan penuh ada di rumah sakit. Dan kita juga tidak bisa ikuti, rumah sakit kita juga tidak bisa ikuti. Dari Padang Pariyaman, Dori Fedriwel, Padang TV